Presiden K-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, berencana menjelaskan tentang hasil temuan tim pencari fakta kasus kematian aktivis hak asasi manusia Munir Syed Talib siang ini. Dan kita akan langsung bergabung dengan Cika Multazam dan Juru Kamera, Irham Andri Aji, yang ada di kawasan Puri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Ya, Cika, bagaimana persiapan jelang penjelasan yang dilakukan oleh Presiden K-6 Republik Indonesia, SBI? Ya, saat ini dari pantauan yang kami lihat di Puri, Cikeas, tempat kediaman dari Presiden K-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya di bagian pendopo ini telah dalam persiapan untuk nantinya akan digelar konferensi pers terkait dengan dokumen pembunuhan dari aktivis hak asasi manusia Munir yang terbunuh pada tahun 2004 yang lalu. Sebelumnya sempat ada desa-desus atau isu yang berkembang bahwa hilangnya dokumen pembunuhan dari Munir ini melibatkan juga mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Dan mantan Presiden SBI juga sempat memberikan tanggapannya terkait dengan kabar yang berkembang ini melalui akun Twitternya yang menyatakan bahwa pada saat pembunuhan Munir, ia baru saja menjalani tahapan sebagai calon Presiden dan belum menjabat sebagai Presiden. Dan ketika telah menjabat sebagai Presiden, ia kembali menyampaikan dalam Twitternya bahwa pada saat itu ia telah membentuk tim pencari fakta atau TPF yang dibentuknya pada masa pemerintahannya. Namun pada saat ini dokumen tersebut dinyatakan hilang. Dan saat ini memang Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, akan memberikan klarifikasinya dalam tahap jumpa pers kepada media. Dan di doalkan akan digelar pada pukul 13.00 atau pada pukul 1.00 siang ini. Dan kami pun di sini masih menunggu bagaimana nantinya penyampaian dari Susilo Bambang Yudhoyono apakah ia sesuai dengan apa yang ia tulis di via media sosial Twitter atau kok ada fakta-fakta baru nantinya atau penyampaian informasi baru yang akan disampaikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan kasus hilangnya dokumen penembunuhan dari aktivis HAM Munir. Jadi sejauh itu yang kami nantikan pada saat ini, Fitri, di Puricika ini adalah apa nantinya yang akan disampaikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan kasus ini. Fitri. Ya, penjelasan mengenai kasus pembunuhan dari aktivis HAM Munir. Nah, artinya apakah para aktivis HAM sendiri termasuk yang diundang oleh SBI dalam jumpa pers kali ini? Fitri, pada dasarnya kami belum mendapatkan kabar apakah nantinya konferensi PRC ini penyampaian dari Susilo Bambang Yudhoyono juga akan mengundang pihak dari aktivis dari hak asasi manusia. Namun sejauh ini yang kami ketahui adalah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan sendiri informasi-informasi yang ia ketahui seputar pembunuhan dari Munir yang sudah cukup lama dan sudah sejak tahun 2004 yang lalu. Dan jika nantinya memang ada pihak-pihak lain yang akan dihadirkan di sini tentunya ini akan lebih memperkaya informasi juga kepada halaya, kepada publik karena memang sampai saat ini kasus kematian dari Munir ini masih menjadi sorotan publik dan juga masih menimbulkan banyak tanda tanya. Kami juga berharap di sini ada informasi-informasi tentunya yang lebih mencerahkan kepada publik terkait dengan kematian dari aktivis HAM Munir.